Masih seputar musik, selanjutnya kita ke sebuah boy band yang beberapa pekan belakangan menyihir dunia lewat penampilan mereka. Tak hanya di Asia, bahkan ketenaran mereka pun melesat hingga ke negeri Paman Sam. Mulai dari tampil di penghargaan musik bergensi, hingga diundang ke berbagai acara televisi ternama. Bagaimana kiprah debut BTS di negeri Paman Sam? Coba kita lihat liputan berikut ini. Bangtan Boys atau BTS merupakan boy band besutan agensi asal Korea Selatan, Big Hit Entertainment. Debut di Korea Selatan pada Juni 2013, ketujuh personel BTS kini melebarkan sayapnya ke industri musik Amerika lewat single terbaru Mic Drop yang full berbahasa Inggris. Single ini merupakan hasil kolaborasi dengan diss joki dunia, Steve Aoki. Menjadi penampilan pertama BTS di televisi Amerika. Tak hanya itu, BTS juga diundang di beberapa talk show Amerika Serikat. Seperti Late Night Show with James Corden dan Ellen Show. Hanya butuh waktu 4 tahun bagi BTS untuk dapat menembus pasar internasional. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras para personel dan juga dukungan fans, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam menunjukkan dukungannya untuk sang idola, ARMY, sebutan untuk fans Bangtan Boys, akan melakukan hal-hal tak biasa. Jika misalnya kemarin kayak voting dibuka untuk yang ASEAN STYLE itu kayak harus pegel banget kan, sampai aduh harus menang, harus menang, harus menang gitu kan, sampai nungguin pengumumannya tuh, menang gak sih menang, gak sih menang gitu kan, sampai kayak pegel, mata pegang, terus ngetik lagi kopi, lagi pasta, lagi kopi, lagi pasta, lagi gitu kan. Jadi aku pernah baca ada ARMY dari mana, aku juga lupa, dia beli masing-masing seri itu seribu kopi, tapi dari, dia udah beli seribu kopi kan masing-masing seri, tapi dia tetep aja gak dapet yang Inlimited Edition itu. Sesudah itu juga ARMY juga kayak berterima kasih gitu, ke acara itu kayak kemarin kan ada radio gitu, dikasih makanan atau bunga, kartu ucapan, terima kasih ya sudah memutar lagu BTS, kayak gitu-gitu. Menurut pengamat budaya pop Korea, Zaini Mustafa, pengaruh musik Korea terhadap perilaku masyarakat dunia, khususnya Indonesia dan Amerika Serikat, karena didukung oleh kecanggihan teknologi. Dalam hal ini, media sosial diakui berperan penting terhadap penyebaran budaya dan musik Korea. Nah nanti penggemar, tadi ada fanbase ya, yang memang yang boleh dikatakan menjadi bagian yang penting. Dan itu ya mereka ada kelompok-kelompok yang memang ya sangat menggandrungi. Dan ini memang bukan hanya dalam arti di Korea saja, tapi kalau di Korea ini mungkin momennya sih saya lihat ya, karena memang muncul dalam waktu yang tepat, tadi saya katakan sebelumnya, teknologi juga mendukung. Invasi musik Korea yang sudah bisa memasuki pasar internasional patut dicontoh oleh musisi-musisi Indonesia. Tentunya, dengan kemudahan teknologi yang ada saat ini, diimbangi dengan kemampuan yang mumpuni, serta dukungan dari berbagai lini, hingga karya anak bangsa mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Nadia Laras, Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.